Hakim Ketua John Sarman Saragi menegur Antoni Jono, kuasa hukum mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. John meminta kuasa hukum tersebut untuk tidak bersikap seolah menggurui dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat pada Senin 13 Maret 2023. Peristiwa tersebut berawal dari kubu Teddy saat bertanya kepada saksi ahli forensik digital Rubi Zukri Alamsyah terkait kesalahan tanggal pada laporan digital forensik yang diketik secara manual dapat dijamin keaslianya. Kalau ada ahli yang menerangkan laporan hasil digital forensik dia adalah hasil ketikan manual yang kebetulan juga kita temuin banyak kesalahan tanggal, kesalahan tanggal, kesalahan nomor pengirim, nomor handphone. Kemudian juga dikatakan ada memungkinkan kesalahan ketik chat. Bagaimana pendapat ahli? Apakah masih bisa dijamin keaslian dan keutuhan? Nah tadi, kalau yang dimaksudkan ahli tadi adalah sebuah percakapan diketik ulang atau diketik manual atau ditampilkan ada tanggal yang berbeda karena dengan alasan ketik manual. Menurut saya berarti logikanya sih mustinya kita semua seluruh praktisi digital forensik dimanapun tidak akan mungkin mengulang, mengetik ulang tampilan pembicaraan ataupun dokumen apapun dari barang bukti elektronik. Sehingga pernyataan tersebut menurut saya tidak masuk akal, tidak mungkinlah seorang ahli itu mengetik ulang sebuah percakapan. Yang Mulia, hanya untuk berita acara, karena ahli yang dari Polda Metro Jaya mengatakan laporan dia itu hasil ketikan manual. Sedangkan menurut ahli kami itu harus hasil ekspor. Iya, sudah dicatat. Terima kasih, Yang Mulia. Jangan ikut seorang menggurui di sini. Sudah dicatat semua, nanti kita simpulkan. Jangan ragu lah, berpikir positif aja semua. Oke, pertanyaan lain, silakan. Menurut Jaksa dalam dakwaan, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiran Negara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Puji Astuti untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual tersebut merupakan hasil penyelundupan barang sitaan, seberat lebih dari 5 kg. Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi untuk menukar sabu tersebut dengan tawas. Teddy dan para terdakwa lainnya terbukti melanggar pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, jungto pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih telah menonton!